Berawal dari iseng dan coba-coba membuatkan mainan untuk anaknya sendiri, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, justru sukses menjadi pengusaha dan perajin mainan anak edukatif. Beginilah suasana rumah Novi Anishah, seorang ibu muda di desa Kedung Rejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rumah Novi yang sebelumnya sepi, kini berubah ramai oleh 8 orang karyawannya yang setiap hari sibuk mengerjakan pesanan berbagai mainan edukatif berbahan kayu. Seperti alat edukasi Montessori, mainan olahraga, hingga balok pelangi atau open-ended play. Novi mengaku mulai menggeluti usaha ini secara tidak sengaja pada 5 tahun lalu. Saat itu Novi yang ditinggal suaminya bekerja sebagai PKI di Malaysia, bermaksud membuatkan mainan dari kayu untuk anaknya di rumah. Tanpa diduga, banyak orang yang kemudian tertarik dan memesan untuk dibuatkan mainan serupa, usai ia mengunggahnya di media sosial. Bahkan di masa pandemi COVID-19, menurut Novi, pesanan berbagai mainan edukatif untuk anak semakin meningkat. Alhamdulillah, suami saya kerja di luar negeri, di Malaysia, jadi biar kerjanya di rumah saja, saya minta istilahnya usaha lah, apa yang bisa dibuat di rumah. Terus ada ide, bikin mainan untuk anak sendiri ketika saya posting di Facebook dulu, itu terus Alhamdulillah banyak yang minat gitu, jadi saya lanjutkan untuk membuat pesanan. Dengan usahanya ini, omset Novi di masa pandemi juga melonjak tajam. Dari sebelumnya rata-rata 3 hingga 4 juta rupiah per pekan, kini menjadi lebih dari 30 juta rupiah per pekan, atau lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Bahkan kini, ia justru bisa membuka lapangan kerja bagi warga di desanya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews melaporkan.